Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Kuala sahabat-sahabat semua Dalam kesempatan kali ini Saya akan mencari bahan bonsai yang unik Saat ini ya Yaitu Ini Jenis tanaman liar Yang biasa tumbuh Di pinggir jalan ya Ini adalah Tambat sapi putih Atau sidakuri putih Nah ini kebetulan saya sudah menemukan Yang cukup bagus menurut saya Nah ini bonggolnya lumayan besar Kemudian karakternya juga Cukup bagus Ini sudah saya korek tadi kan Perakarannya juga bagus Inilah salah satu Ciri dari Tambat sapi putih ya Nah daunnya seperti ini Batangnya seperti ini Nah ini daunnya Kita lihat lebih jelas lagi Nah daunnya Memang Hijau keputih-putihan Langsung saja Tidak usah tunggu lama-lama Langsung saja kita Eksekusi Kita Gali Jadi kebetulan ini posisinya Pasti Di pinggir jalan raya Jadi ini setengah was-was ini Nah kebetulan Jalannya ini Agak-agak Di setengah was-was diberang Batunya lumayan Banyak Kita harus Hati-hati Nah sebenarnya kita cabut Langsung di stasi Jumat Untuk menjaga Supaya Akar-akarnya Tidak ada yang putus Kita Gali pelan-pelan Tidak ada yang putus 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 selamat menikmati alhamdulillah berhasil ya karakter atau bentuk perakarannya seperti ini lumayan bagus terus yang bikin bagus lagi ini adalah jarak jarak antara akar dengan ranting sangat pente sangat dekat ini sangat bagus untuk dibikin mame ini langsung kita potong ya ranting yang tidak kita pakai dan ini kebetulan ini kebetulan sudah bekasnya sudah bekas banyak bekas potongan ya mungkin ini bekas orang nyabit ini seperti ini ini kan potongan lama ini nah ini jadi sudah bekasnya bekas orang nyabit jadi sudah banyak tumbuh tunas-tunas baru dan sudah lumayan besar-besar sih jadi tinggal bentuk aja kita nanti jadi ini kita buang yang tidak kita pakai jadi sadaguri putih ini batangnya lebih besar terus juga lebih keras kulitnya juga lebih tebal nah ini nah ini bentuk sementara cukup cukup rapat sekali ini rantingnya jadi kita tinggal ngawati saja nanti baiklah ini kita pindah lokasi ya sekarang kita pindah posisi nah ini saya dapat lagi lumayan tua sih nah ini sudah saya sedikit saya korek saya tengok tadi bonggolnya lumayan besar nah juga lumayan tua jadi gak jauh dari tempat yang tadi jadi tambat sapi putih ini atau sadaguri putih ini sangat mudah sekali kita cari ya kebanyakan kan ini tubuhnya di pinggir jalan jadi kita cukupnya cukup di pinggir-pinggir jalan saja tidak perlu masuk-masuk ke hutan nah di hutan malah tidak ada ini selamat menikmati selamat menikmati nah ini ini sudah saya potong ya ranting-rantingnya nah seperti ini nah ini sepertinya nanti nalaminya dibalik seperti ini jadi kita tanam dengan gaya tergantung nah jadi seperti ini loh apa jiri-jiri kulit dari tambat sapi putih itu kulitnya lebih tebal warnanya coklat kehitaman seperti ini mirip banget dengan pohon apa pulutan nah jadi seperti dalam video ini lah ya jiri-jiri dari sidakuri putih nah jadi saya ucapkan terima kasih terhadap kepada sahabat-sahabat semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya nah dan sampai disini berjumpa kita kali ini tunggu video-video saya berikutnya selamat menikmati